Kemenangan AS Roma atas RB Salzburg dengan skor 2-0 di Stadion Olimpico mendapat pujian dari Jose Mourinho. Mourinho sangat memuji skuad dan staff Roma, mulai dari tingkat kerja Andrea Bilotti hingga para analis taktik, setelah mereka mengalahkan Salzburg untuk mencapai babak 16 besar Liga Eropa. Gialorossi perlu membalikkan kekalahan 1-0 di leg pertama yang tidak menguntungkan di Austria. Mereka juga merasa keberuntungan berbalik melawan mereka sekali lagi ketika upaya Paulo Dybala membentur Mister Gawang. Namun, sundulan diving Bilotti dan tendangan volley Dybala dari bagian dalam sepatu kiri dari memanfaatkan asis Leonardo Spinazzola, berhasil membalikkan keadaan menjadi kemenangan 2-0 pada laga itu, untuk mengunci agregat 2-1. Itu adalah Roma yang luar biasa yang mendapatkan hasil penting, tetapi juga performa yang lengkap di semua level. Sekali lagi, ini adalah tim, grup yang bersatu dengan solidaritas, empati, saya menyukai semuanya, kata Mourinho kepada Sky Sport Italia. Saya juga harus mengatakan staff saya melakukan pekerjaan yang fantastis. Saya selalu mengatakan bahwa para pelatih menghargai pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh staff. Analis kami juga melakukan pekerjaan yang sangat melelahkan untuk membantu kami mempersiapkan diri dan bersiap untuk pertandingan ini. Mourinho juga ingin memilih pemain yang tidak jadi starter, Stefan El Sarawi, setelah dikabarkan Tami Abraham akan bermain dengan masker pelindung karena cedera mata itu. Saya ingin berterima kasih kepada El Sarawi, yang harus dikorbankan, karena dia harus menjadi pelan B saya. Jika dia mulai, saya tidak punya pelan B Tami tidak bisa bermain lama, olah, Solbaken tidak tersedia, jadi saya membutuhkannya untuk datang dan mengubah kecepatan, memberikan dinamisme dan telah bermain dengan sangat baik akhir-akhir ini. Saya merasa kasihan padanya, tetapi ini menunjukkan bagaimana kami bekerja sama, saya jelaskan, dia terima, dan saya senang sekali dengan semangat ini. Itu adalah kemenangan melawan tim yang berasal dari Liga Champions yang benar-benar dikemas dengan kualitas. Spina Zola memberikan sepasang asis dan mulai terlihat seperti pemain yang sangat dikagumi Italia di Euro 2020, sebelum tendon akilisnya robek. Spina Zola malam ini fantastis, tetapi lebih mudah bagi seorang pemain untuk melakukannya dengan baik ketika tim bekerja seperti itu. Satu-satunya kekhawatiran saya hari ini adalah hasil, karena skornya 2-0 dan kami bisa mencetak lebih banyak. Kami tidak mengambil risiko di belakang, kami memegang kendali penuh, para penggemar memahami dinamika permainan. Gini Wijnaldum masuk dan mulai menunjukkan perbedaan yang dibuat oleh kualitasnya. Ketika Bilotti diganti di menit-menit terakhir, mantan striker Torino itu mendapat tepuk tangan meriah dari penonton Stadion Olimpico, perbedaan nyata dari cara dia disambut sejauh musim ini. Benar-benar layak, ada beberapa striker yang jika tidak mencetak gol, mereka tidak melakukan apa-apa. Bilotti adalah pekerja yang luar biasa. Dia bekerja sangat keras untuk tim dan kami semua sangat senang melihat Stadion mengakui upaya yang dilakukan Ilgalo. Undian untuk babak 16 besar pada hari Jumat akan membuat Roma melawan salah satu pemenang babak penyisihan grup Liga Eropa. Dengan Arsenal mungkin adalah tim yang paling ingin mereka hindari. Feyenoord akan menjadi undian yang menarik, memungkinkan mereka untuk meniru final Liga Konferensi musim lalu. Terima kasih telah menonton!